Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Tunggu lagi hari ini Dengan Anang Nah hari ini saya mau Membahas Sesuatu yang lagi viral Jadi katanya ada Seseorang lulusan Universitas Ternama Itu menolak Gaji 8 Juta Nah video ini sebenarnya bukan Cuma buat kamu tapi buat saya juga Kenapa gaji 8 juta Itu ditolak Nah Kita akan lihat Dari satu Sudut pandang Apakah kamu Berhak menolak 8 juta atau Gaji 8 juta itu Diterima Saya suka Membaca buku Dan Ada satu kata-kata yang Bagus Yang saya baca Yang bunyi seperti ini Setiap orang itu akan Berpikir bahwa Dia bisa mengubah dunia Namun Tidak seorang pun Berpikir bahwa Dia itu harus merubah Dirinya sendiri Dia berpikir Dia berpikir bisa merubah Bosnya Dia berpikir bisa merubah Temannya Bahkan Dia bisa berpikir Untuk merubah Negara Tapi yang pertama kali Harus dia ubah Itu adalah Dirinya sendiri Sebenarnya Nah tidak ada orang Yang berpikir Seperti itu Nah Saya mau Masuk ke Sebuah hukum Yang namanya Hukum 135 Nah apa itu Hukum 135 Mungkin kamu harus lihat Di video saya Yang sebelumnya Kiat sukses Di dunia Teknologi informasi Disitu saya Sempat menyinggung Tentang hukum 135 Nah hukum 135 Itu adalah Satu orang Dimana Dia Layak Atau Bisa digaji Tiga kali lipat Dengan syarat Apa Dengan syarat Produktifitasnya Dia itu Adalah Lima kali Rata-rata Artinya Dalam Waktu yang sama Dalam jangka Waktu yang sama Dia lebih Produktif Dibandingkan Temannya Yang lain Lima kali lipat Nah bagaimana Untuk mencapai Produktifitas Lima kali lipat ini Nah Tentu saja Disitu Ada banyak Usaha Yang harus Kamu Lakukan Supaya Produktifitas Sebanyak Lima kali lipat ini Tercapai Nah Kalau kita Berbelanja Atau Membeli Sesuatu Di Toko Maupun Di Minimar Atau Dimanapun Termasuk di Toko online Juga Itu mungkin Akan Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Atau PPN Nah Namun PPN Yang saya Maksudkan Disini Itu Bukan Pajak Pertambahan Nilai Tadi Atau Harga Yang harus Ditambahkan Dengan Harga Dasarnya Itu PPN Dan Biasanya Itu Besarnya 10% Kalau PPN Nah Namun Setiap Orang Kita Tentu saja Tidak Ingin Bayar PPN Karena Bayar PPN Itu Berarti Bayarnya Harus Dilebihkan Nah Tapi Pasti Semua Orang Itu Menginginkan PPN Nah Apa PPN Yang saya Maksud Nah PPN Yang saya Maksud Disini Adalah P pertama Itu adalah Prestasi Jadi Tentu saja Orang Ingin Memiliki Prestasi Misalkan Menjadi Juara Kelas Atau Menjadi Mahasiswa Teladan Dan Sebagainya Punya Prestasi Misalkan Jadi Juara Olimpiade Atau Juara Olahraga Dan Sebagainya Pasti Setiap Orang Mengin Punya Prestasi Dan Di Perusahaan Nah Biasanya Kalau Kita Berprestasi Maka Tentu Saja Ini Akan Mendapatkan Promosi Nah Promosi Disini Artinya Mendapatkan Misalkan Kenaikan Pangkat Kalau Di Militer Itu Ada Misalkan Dari Lieutenant 2 Kemudian Jadi Lieutenant 1 Kemudian Nanti Jadi Kapten Dan Seterusnya Seperti itu Nah Itu Promosi Kalau Di Dosen Itu Ada Namanya Dari Tenaga Pengajar Kemudian Menjadi Asisten Ahli Kemudian Menjadi Lektor Kemudian Menjadi Lektor Kepala Kemudian Naik lagi Menjadi Guru Besar Atau Profesor Nah Ini Promosi Kemudian Di perusahaan Biasanya Dari Staff Menjadi Asisten Manager Kemudian Menjadi Supervisor Dan Menjadi Manager Dan Seterusnya Seperti itu Nah Tentu saja Orang Ingin Dipromosikan Mendapat Kenaikan Pangkat Nah Tentu saja Kalau Orang Ingin Dipromosikan Tentu saja Dia harus Punya Prestasi Terlebih Dahulu Jadi Tidak Bisa Kita Dipromosi Tanpa Kita Punya Prestasi Terlebih Dahulu Dan Sebagai Bonus Atau Hasil Dari Promosi Itu Tentu saja Kita Naik Gaji Nah Ini Maksud saya Dengan Hukum 135 Itu adalah Kalau Kita Memiliki Prestasi Tentu Kita Akan Bisa Naik Gaji Nah Naik Gaji Mungkin Tidak Selalu Langsung Tiga Hal Lipat Tapi Biasanya Bertahap Namun Kalau Kita Pindah Ke Perusahaan Lain Itu Kita Bisa Mendapat Kenaikan Gaji Yang Berlipat Lipat Bahkan Tak Terhingga Namun Saratnya Tentu saja Kita Harus Punya Prestasi Baru Kita Dipromosikan Dan Kita Naik Gaji Nah Kemudian Bagaimana Caranya Kita Berprestasi Nah Ini Yang Yang Perlu Kita Ketahui Bagaimana Cara Supaya Kita Bisa Berprestasi Bagaimana Kita Bisa Menjadi Juara Bagaimana Kita Bisa Mendapat Penghargaan Dan Sebagainya Nah Kita Harus Menggunakan Satu Jurus Yang Namanya Jurus ATM Nah Ini Bukan Di Anjungan Tunai Mandiri Atau Di Automated Telemesin Untuk Narik Uang Nah Namun ATM Yang Saya Maksudkan Disini Itu Adalah Jurus Yang Pertama Itu Namanya A Amati Kemudian T Itu Tiru Dan M Itu Modifikasi Jadi Kita Tiru Kita Amati Siapa Yang Menjadi Juara Juara Olahraga Kita Amati Kenapa Dia Bisa Menjadi Juara Nah Setelah Kita Amati Kita Tau Kan Pada Saat Dia Amati Itu Misalnya Kalau Kita Kenal Dekat Dengan Orang Kita Bisa Amati Dia Latikan Jam Berapa Saja Kemudian Dia Makan Apa Saja Sehingga Dia Bisa Menjadi Juara Di Bidang Olahraga Misalkan Seperti Itu Kemudian Kalau Juara Olimpiade Kita Bisa Amati Kita Bisa Tanya Belajarnya Apa Jam Berapa Belajarnya Buku Apa Yang Dia Baca Dan Sebagainya Bagaimana Cara Belajarnya Itu Kita Amati Nah Kemudian Kita Lakukan Action Dengan Cara Meniru Atau Meneladani Apa Yang Dia Lakukan Sehingga Kita Bisa Menjadi Juara Juga Nah Namun Kita Meniru Disini Kita Bukan Sembarang Meniru Tapi Kita Modifikasi Jadi Misalkan Kalau Kita Lihat Ada Juara Satu Juara Dua Juara Tiga Kalau Kita Niru Juara Satu Saja Itu Nanti Paling Paling Mentok Kita Jadi Juara Dua Nah Kalau Kita Meniru Juara Dua Nanti Paling Mentok Jadi Juara Tiga Tapi Begitu Kita Amati Tiru Juara Satu Juara Dua Juara Tiga Mendadak Kita Nanti Bisa Naik Menjadi Juara Satu Jadi Kita Gabungkan Semua Kelebihan Masing Masing Juara Tadi Kita Bisa Akan Menjadi Juara Yang Baru Seperti Jadi Kalau Ada Karyawan Keladan Kemudian Atlet Berprestasi Itu Kita Tiru Bagaimana Cara Supaya Dia Bisa Menjadi Berhasil Seperti Itu Nah Kemudian Seperti Tadi Kalau Kita Berprestasi Apa Yang Membuat Kita Itu Bisa Berprestasi Tentu Saja Kita Harus Mempunyai Nilai Tambah Jadi Kita Lebih Daripada Orang Lain Artinya Kalau Prestasi Yang Lain Misalkan Dalam Setahun Itu 10 Kali Bolos Kerja Misalkan Kita Tidak Bolos Kerja Itu Berarti Nilai Tambah Di Kita Nah Bagaimana Cara Supaya Produktivitas Kita Meningkat Meningkat Nah Ada Beberapa Cara Yang Pertama Itu Kamu Boleh Pilih Salah Satu Nanti Dari Cara Ini Itu Pertama Datang Paling Pagi Jadi Kalau Orang Lain Telat Datang Di Kantor Sampai Kantor Jam Sembilan Kita Jam Tujuh Sudah Sampai Kantor Jadi Datang Paling Pagi Kemudian Kalau Orang Lain Pulang Jam Empat Nah Kita Misalkan Pulang Setengah Enam Datang Jam Tujuh Kemudian Pulang Setengah Enam Artinya Kita Punya Nilai Tambah Dibandingkan Yang Lain Nah Kemudian Juga Kita Mengurangi Waktu Waktu Yang Tidak Produktif Misalkan Begitu Di Kantor Ada Yang Baca Koran Berjam Jam Atau Nonton TV Atau Ngobrol Nggak Jelas Makan Siang Misalkan Dua Jam Dan Sebagainya Nah Itu Kita Kurangi Kita Tidak Lakukan Sehingga Dengan Datang Paling Kaki Dan Pulang Telat Yang Kita Kerjakan Di Kantor Itu Adalah Pekerjaan Kantor Nah Maka Kita Punya Nilai Tambah Dibandingkan Yang Lain Yang Suka Datang Telat Yang Yang Di Kantor Baca Koran Nonton TV Dan Sebagainya Seperti Nah Kemudian Bagaimana Mendapatkan Nilai Tambah Yang Lain Lembur Nggak Hitungan Nah Ada Yang Datang Telat Jam 10 Kemudian Lembur Dihitung Juga Nah Itu Ya Bukan Dapat Nilai Tambah Namanya Tapi Nilai Minus Nah Itu Kita Bisa Mendapatkan Nilai Tambah Kita Lembur Misalkan Sampai Jam 7 Malam Tapi Kita Nggak Hitungan Nggak Minta Nambah Sama Bos Nah Itu Kita Punya Nilai Tambah Di Sana Nah Kemudian Yang berikutnya Itu adalah Kerjaan Sulit Diterima Jadi Misalkan Ada Pekerjaan Kita Biasanya Masang Jaringan Menggunakan Mikrotik Tiba-tiba Bos Bilang Ini ada Perangkat Misalkan Cisco Kita Belum Perah Belajar Ini Kerjaan Sulit Kita Terima Sambil Belajar Disitu Disitu Ada Kesempatan Kita Untuk Belajar Jadi Terima Saja Nah Dengan Kita Tidak Menolak Pekerjaan Pekerjaan Sulit Kita Terima Orang Lain Tidak Mau Kita Ambil Maka Kita Akan Punya Nilai Tambah Di Mata Perusahaan Sehingga Nantinya Dengan Kita Punya Nilai Tambah Maka Kita Punya Prestasi Nah Pada Akhirnya Begitu Kita Berprestasi Maka Kita Akan Mendapatkan Promosi Dan Tentu Saja Gajinya Naik Kalau Kemudian Ada Pertanyaan Bagaimana Kalau Bos Tidak Ngelihat Juga Maksudnya Kita Tidak Naik Gaji Kita Tidak Dipromosi Juga Tenang Saja Nanti Perusahaan Lain Pasti Akan Lihat Dengan Prestasi Kita Memiliki Portofolio Pernah Mengerjakan Projek ABC Dan Seterusnya Nah Maka Perusahaan Lain Akan Menerima Kita Dan Gaji Kita Bisa Naik Tiga Kali Lipat Bahkan Tidak Terhingga Seperti Itu Nah Kemudian Tadi Mengenai Skill Mengenai Pekerjaan Sulit Tapi Kita Terima Kita Bisa Belajar Nah Kalau Kita Ingin Memiliki Nilai Tambah Kita Tentu Seja Harus Punya Skill Yang Bagus Skill Ini Ada Dua Ada Hard Skill Ada Yang Soft Skill Hard Skill Ini Adalah Ya Apa itu Hard Skill Nah Hard Skill Ini Adalah Kemampuan Yang Merupakan Core Atau Keahlian Utama Kita Jadi Misalkan Hard Skill Kita Itulah Jaringan Komputer Jadi Kita Tahu Bagaimana Memasang Jaringan Bagaimana Menginstall Sistem Operasi Jaringan Bagaimana Bisa Mengkonfigur Router Mengkonfigur Switch Dan Sebagainya Itu Hard Skill Atau Core Kita Core Kita Di Bidang Programming Kita Bisa Membuat Program Membuat Aplikasi Dan Sebagainya Nah Ini Merupakan Hard Skill Nah Ini Tentu Saja Kita Harus Milikin Dan Dan Kemudian Kita Punya Nilai Tambah Kalau Kita Memiliki Soft Skill Nah Misalkan Kita Punya Kemampuan Presentasi Di depan Atasan Punya Kemampuan Komunikasi Yang Bagus Punya Kemampuan Untuk Bekerja Sama Di Dalam Satu Tim Dan Juga Punya Kemampuan Untuk Menjual Nah Tentu Saja Semua Soft Skill Ini Akan Menunjung Hard Skill Kita Karena Kita Tidak Hanya Berurusan Dengan Mesin Kita Juga Berurusan Dengan Manusia Nah Kalau Kamu Punya Kemampuan Seperti Ini Maka Tentu Saja Kamu Akan Mendapatkan Prestasi Dan Kamu Dilihat Oleh Perusahaan Mau Belajar Kamu Akan Dipromosikan Dan Tentu Saja Gajinya Naik Seperti Itu Nah Mungkin Itu Saja Pertemuan Kita Hari Ini Kamu Bisa Kasih Like Kemudian Comment Dan Share Videonya Dan Di bawah Video ini Ada description Kamu Bisa Klik Link Yang Menuju Ke Blog Saya Untuk Kamu Lihat Disana Ada Artikel Tentang IT Dan Tentang Karir Lainnya Dan Supaya Kamu Tidak Ketinggalan Ikuti Channel Ini Kamu Bisa Subscribe Channel Ini Dan Bunyikan Bell Supaya Kamu Dapatkan Update Sepertar Dunia ID Terima Sampai Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima